Bu, soal Satgas Judi Online itu gimana buat itu Bu? Keterlibat nggak sih Bu yang katanya Kementerian Luar Negeri minta untuk membantu penanganan Judi Online yang ada di luar negeri itu gimana Bu? Oh, kalau itu kan memang tugas kita adalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dan itu sudah kita lakukan dari sejak beberapa tahun. Saya sendiri terlibat langsung misalnya untuk para korban yang ada di Kabupaten. Saya pernah cerita beberapa kali dengan teman-teman media bahwa saya bertemu langsung dengan Kepala Kepolisian Kamboja, dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, dengan Menteri Luar Negeri Kamboja untuk mengeluarkan korban warga negara Indonesia. Dan pemerintah Kamboja sangat membantu penuh upaya kita untuk mengeluarkan WNI kita sebagai korban dari Judi Online. Sekali lagi, ini adalah kejahatan transnasional. Sehingga kalau kita mau mengatasi kejahatan ini, yang diperlukan adalah kerjasama bersama. Kerjasama yang sempatnya antara negara-negara di kawasan dan bahkan pada saat Menteri Luar Negeri RFD datang ke Indonesia, saya juga sampaikan. Mengenai pentingnya kita bekerjasama untuk menangani kasus ini karena korban adalah tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi warga negara dari negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan warga negara RFD pun juga menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini. Terima kasih. Mengenai pentingnya Amerika dan Karawang, apakah ada yang terima kasih? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti weekend, teman-teman. Terima kasih, Bu. Ini ada juga weekend juga, Bu. Iya, Bu. Sabtu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.